Rekaman CCTV ini menunjukkan aksi pencuri di warung mie ayam dan sebelah yang ada di kawasan pantai panjang kota menggulung. Peristiwa ini terjadi selasa dini hari, dua pelaku masuk dengan cara menjebol dinding warung kemudian menggasak uang tunai dan berbagai dagangan korban. Penjelasan pemilik warung, Rofi Ah Dewi Sartika, saat terjadinya pencurian itu kondisi warungnya memang tidak dijaga dan hanya dipantau melalui 5 CCTV. Pelaku ini dikatakan korban menggasak setengah kaleng beras, satu dus pop mie, setengah dus mie instan dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Ditegaskan Rofi Ah, dari rekaman CCTV itu terlihat jika pelaku diduga sudah mengetahui situasi warung. Di bumbolnya, buangnya ke belakang yang pecahannya itu kan pakai asbest kan, pecahannya buang ke belakang mungkin didorongnya. Kan ada kursi di ganjal, kursi pintu itu, enam buah kursi, meja di ganjal. Masuknya, baru pertamunya nak masuk tuh kan lewat sini pakai baju hitam, celana pendek, orangnya buang. Mungkin yang nampak sih di TV di depan tuh, pindahnya ke belakang tuh, baju tuh dibukanya, ini pakai cak ninja lah ya? Tidak ada loh mie tuh, mie tuh penuh. Yang pop mie yang pedas aja diambilnya. Yang lain tidak, tinggal nyong, karena ini kan ada diberes. Barang-barangnya nyambil, apa ya selain ini? Yang diambilnya telur 10 buah. Ditambahkan korban, meski kejadian ini bukan pertama kali terjadi dan menyebabkan dirinya mengalami kerugian hingga jutaan rupiah, dirinya belum melaporkan ke polisi karena masih menunggu itikat baik pelaku. Rendra Aditya Gunawan, RBTV Pelaporkan